Intro Belum genap 100 hari penyanyi bunga citra lestari menyandang status janda Namun kabar beredar menyebutkan bahwa Ariel Noah tengah dekat dengan wanita yang akrab di sapa UG itu Peramal Mbak Yu pun ikut angkat suara mengenai kehidupan asmara bunga citra lestari di masa mendatang Bunga citra lestari memperoleh dukungan dari keluarga hingga rekan sama artis Untuk lekas bangkit dari keterburukan setelah suaminya Ashraf Sinclair meninggal dunia Pemirsa penyanyi yang disapa BCL itu pun diharapkan untuk tetap bersemangat melanjutkan hidupnya Sebagai orang tua tunggal dan anaknya Noah Sinclair Memang bukan perkara mudah bagi BCL untuk melanjutkan hidup Apalagi mencari pasangan hidup yang baru Meski begitu BCL acapkali dipasang-pasangkan dengan penyanyi dari grupen Noah Ariel BCL dan Ariel Noah memang memiliki hubungan dekat sebagai rekan kerja Namun bagaimana jika asmara Pemirsa Paranormal Mbak Yu akhirnya mencoba menerawang kedekatan BCL dan Ariel Noah Menurut Mbak Yu, BCL merupakan tipe wanita yang diidamkan duda satu anak itu Ariel suka cewek yang mandiri Memiliki prinsip dan punya karakter ada di BCL Ungkap Mbak Yu saat dihubungi grid ID melalui sambungan telepon Pemirsa dan BCL tipe wanita yang tidak tergantung kepada laki-laki Tipikal yang bisa mandiri Karakternya bukan yang manja Dan itu tipenya Ariel sambungnya Walau begitu BCL belum memikirkan untuk mencari pria pengganti mendiang asrab Sinclair Sebab Noah Sinclair masih menjadi konsentrasi utama wanita yang akrab di sapa UG itu BCL masih menatap rasanya Keinginan hatinya Yang jelas saya lihat hingga hari ini BCL fokus untuk anaknya Ungkapnya Kalau perjodohan belum ada yang dipikirkan Walaupun karakter mereka sama saling disukai Tapi kan belum tentu jodoh Mereka hanya berteman hingga saat ini Lanjutnya Mbak Yu kemudian menyarankan agar Niti sentak lagi menjodoh-jodohkan BCL dengan Ariel Apalagi kondisi BCL yang kini masih berkabung Karena kondisi masih berduga Kan tidak pada tepatnya Kalau kita jodoh-jodohkan Orang saat sedang kehilangan pasangannya Jadi hingga etis dalam kondisi sekarang Pangkasnya Demikian Pemirsa Kreator Terima kasih telah menonton!